Jika ada orang meninggal dunia, kemudian yang memandikan, baik betul ini mombong diingatkan, biarpun perempuan memandikan perempuan, itu tetap tidak boleh dibuka aurotnya, antara pusat dengan lutut tetap ditutup. Kemudian di saat harus menggosok wilayah tertentu antara paha dengan lutut, termasuk lipatan-lipatan di dalamnya, maka tidak boleh dengan tangan kosong, harus dengan sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya. Kalau ternyata tidak ada, cukup lah guyur dari atas, digosok dari atas kainnya. Jadi boleh lipatan kain, dimasukkan ke dalamnya, selesai. Seperti itu, jadi tidak harus pakai kaos tangan, ya kalau ada, kalau tidak ada, cukup lah. Yang penting, mohon naaf mungkin ditutupi dengan kain yang lebar, dikasih guyur air dari atas, digosok-gosok, digoyur lagi, gosok-gosok, sudah. Ini bukan mau dibasak, jangan digosok-gosok pakai sikat segala macam sampai. Jadi, harus dihormat ini mayat. Kemudian setelah dibungkus, kemudian suami boleh memandikannya. Istri boleh memandikan sang suami, biarpun suami adalah bukan mahram, ya kan? Tapi menjadi halal karena sebuah pernikahan. Setelah meninggal dunia, maka tetap diperkenankan karena Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah. Ya Aisyah, kalau sampai kamu mati duluan, nistaya yang memandikan kamu adalah aku. Cuma Nabi pakai laujika, berarti tidak terjadi. Akhirnya Nabi wafat duluan. Kalau seandainya kau mati duluan, wahai Aisyah, engkau yang akan memandikan aku. Aku yang akan memandikan kamu. Berarti disinilah para ulama mengatakan, suami yang waktu meninggal belum mencerai lah ya. Mantan suami memandikan, tidak boleh. Jadi kalau waktu meninggal itu masih dalam keadaan suami istri, maka suami boleh memandikan atau sebaliknya. Baik, kemudian jika ada mayat sudah dibungkus rapi, tidak harus anda kerabatnya menciumnya. Bikin ribet itu nanti. Sudah rapi bersih dan sebagainya. Tidak usah harus menciumnya. Tidak harus. Jangan sampai di seksa nanti, Pak-Pak. Yang menjaga harus buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Padahal sudah rampi di keranda, rapi, harus buka-buka. Cuman mungkin karena ada orang deket dan sebagainya yang ingin lihat wajah yang terakhir. Kemudian orang istrinya atau apa. Kalau orang lain ngapain cium-cium? Ada urusan. Sanak kerabatnya, misalnya, makanya yang mencium, misalnya, mantan suaminya, mantan istrinya mencium. Apakah menjadi batal? Tidak ada yang batal. Tidak ada batal. Orang meninggal dunia tidak ada. Makanya termasuk sepertika, ya ini salah pahamnya seorang, apa namanya, sehingga, katanya, kalau keluar sesuatu, bagaimana? Misalnya, mayat sudah dibungkus rapi, lalu keluar kotoran lagi. Batal. Tidak ada batal. Mandinya tidak harus diulangi. Misalnya keluar kotoran, tinggal dibersihkan saja kotorannya selesai. Bukan harus diulang mandinya. Jadi tidak ada lagi istilah batal bagi orang yang telah meninggal itu. Tidak ada batal wudunya, tidak ada batal mandinya. Jadi tidak ada itu semuanya. Jadi kalau ada suaminya mencium, ya tidak ada masalah. Sudah dikavani dan sebagainya, dicium keningnya, boleh-boleh saja. Itu hanya berlaku untuk suami saja. Atau perempuan dengan perempuan yang harap degannya. Tapi kalau laki-laki mencium keningnya, ngapain kamu untuk urusan dengan mayat itu? Tidak ada urusannya. Jadi tidak akan terlaku itu semuanya. Kamu siapa? Tidak ada urusan. Sebubu, tidak ada urusan. Mantan suami, ya. Maksudnya suaminya. Baik, suaminya yang meninggal dalam keadaan pernikahan masih ada, maka bolehlah dia mengecup keningnya. Dan bukan keharusan. Artinya, itu hanya perasaan saja ingin rasa dekat dan sebagainya. Tapi jangan diseksa yang menjaga mayat. Harus bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Terima kasih telah menonton!